Korban tewas akibat tertabrak truk kontainer yang terjadi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat mencapai 10 orang. 7 orang dilarikan ke RSUD, Kota Bekasi, sementara 3 lainnya dilarikan ke RS Ananda. Isak tangis keluarga korban pecah saat melihat jasad korban di ruang jenazah RSUD, Kota Bekasi. Pecelakaan maut yang terjadi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat, menewaskan 10 orang dan puluhan lainnya mengalami luka serius. Hingga saat ini, sejumlah korban masih dalam penanganan di dua rumah sakit. 7 orang masih dalam penanganan pemulasaran di ruang jenazah RSUD, Kota Bekasi, dan 3 orang jenazah lainnya dilarikan ke RS Ananda. Sementara itu, Isak tangis salah satu keluarga korban tak terbenduk saat mengetahui peristiwa maut menimpa keluarganya. Terima kasih. Pak usia berapa tahun yang jualan? Yang jualan, kita 3 bulan lebih. Kondisinya gimana Pak? Kondisi sekarang. Masih? Sudah menimpa. Selamat atau gimana? Sudah menimpa. Meninggal. Terus gimana Pak melihat kejadian ini, apa yang Bapak lakukan dari pihak keluarga sendiri, apa harapan? Karena yang mahatnya lah, keluarga kita, gak bisa dikumpulkan dengan kata-kata, kayaknya Pak, ya. Kalau ke mana? Ini rencana mau dibawa pulang? Bawa pulang. Dimana tinggal, Pak? Kalau dia udah punya istri, isinya dia ubah. Cuma kalau tumpah darah disuruh banget. Sementara itu, kecelakaan maut yang terjadi di jalan Sultan Agung, Kota Bekasi ini, melibatkan truk kontainer yang melaju dari arah keranji menuju Jakarta. Tiba-tiba oleng dan menabrak sejumlah pelajar yang sedang jajan di tengah jam istirahat atau tepatnya di depan gerbang sekolah. Dari Bekasi, Nusantara TV, Arirituan melaporkan. Terima kasih telah menonton!